Intro Shalom dan puji Tuhan sederhana atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan beresihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kalau bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa, amin Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah keterbatasan tidak menghalang kita menjadi berkat Bagaimana? Firman Tuhan dalam Yakubus 1 ayat 4 mengatakan Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam buku Yakubus pasal 1 ayat 2 hingga 4 Ini merupakan nasihat Yakubus tentang iman dan kebijaksanaan Ilustrasi Ada seorang pemuda bernama Engkus Pemuda berusia 30 tahun ini tidak pernah bersekolah Karena keadaan kurang upaya yang dialamanya sejak kecil Namun semangatnya luar biasa dalam belajar bahasa Inggris Selama 10 tahun dia belajar secara sendiri melalui kamus dan video Sebelum memberanikan diri untuk membagikan ilmunya melalui media sosial Facebook Ramai orang dibantu melalui unggahan engkus yang setiap hurufnya ditaip dengan menggunakan hanya kakinya Saudara, ada orang mudah menyerah dengan kekurangan dan keterbatasan fisikalnya Lalu menjadi rendah diri Padahal sekiranya mereka dapat mengenali kelebihan dan kegemarannya Lalu mengembangkannya dengan penuh ketekunan Kehidupan mereka juga boleh berjaya dan menjadi berkat Hari ini firman Tuhan mengajar kita kaitan antara pencobaan, iman, dan ketekunan Terkadang Tuhan mengizinkan hal tertentu yang tidak menyenangkan atau membatasi kita Supaya kita melatih diri kita dalam iman dan ketekunan Hingga menghasilkan buah yaitu sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain Sayangnya ada orang gagal melihat kesempatan dalam pencobaan hidup yang dialaminya Sehingga kehidupannya tidak memberi impak kepada orang lain Saudara bagaimana dengan Anda Tuhan mengizinkan adanya keterbatasan dan kekurangan dalam diri kita Bukan untuk membuat kita menjadi rendah diri atau putus asa Tuhan mahu kita menjadi peribadi yang kuat, beriman, dan berbuah untuk memuliakan Tuhan Itu sebabnya saudara pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa bersama Tuhan keterbatasan dapat dipecahkan sehingga hidup kita Boleh menjadi berkat kepada sesama Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia memberikan kita kekuatan, kemampuan Untuk tetap boleh mengharungi cabaran hidup di dunia ini Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat Sampai Maranatha, Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak syurgawi terima kasih karena memampukan kami Menjadi berkat apapun situasi kehidupan kami Dalam nama Yesus kami saya berdoa Amen Terima kasih